Berbagai kegiatan dilakukan oleh warga Dapil Warkop untuk menyambut persusukopian menjelang era akhir dari pandemi menuju awal endemi. Yang menarik, perkopi susuan sekarang ini masih tetap tanpa perpisahan gorengan karena minyak goreng masih mahal. Sementara harga sawit di tingkat petani dinilai rendah. Ini ada satu fenomena yang harus segera dituntaskan oleh manajemen Dapil Warkop. Sehingga ketika endemi, kondisi sudah normal, harga minyak goreng bisa murah dan petani bisa mendapat imbas keuntungan dari harga buah sawit yang tinggi. Sehingga terjadi kesimbangan petani untung, rakyat untung, ibu-ibu tidak menjerit, malah senang, dan bapak-bapak petani juga senang. Nah, pada kondisi seperti ini dibutuhkan politisi yang bersifat negarawan di mana dalam hal ini mereka harus betul-betul memperjuangkan nasib rakyat khususnya kalangan petani sawit sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari perkebunan sawit yang selama ini dikelolanya. Nah, Dapil Warkop sekarang membutuhkan politisi negarawan di mana semuanya berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Sebagai keymaker, politisi juga harus membuat rakyat itu menjadi sejahtera dengan memikirkan program-program yang bisa menyejahteraan rakyat. Nah, menjelang Pesta Demokrasi, beberapa waktu yang akan datang, kita melihat fenomena ramainya Dapil Warkop juga membuat diskusi-diskusi yang berkaitan dengan perhelatan akbar rakyat tersebut. Salah satu materi yang dibahas adalah bagaimana kampanye sehingga nanti pada saat pemilihan atau pada saat Pesta Demokrasi mereka dapat terpilih. Tapi ingat, saat kampanye ataupun saat melakukan aksi di Dapil Warkop harus tetap ketat dengan protokol kesehatan. Demikian juga, ketika berkendara, harus tetap berpegang pada protokol keamanan berkendara. Jangan sampai naik motor, tapi pakai sandal jepit. Karena bisa jadi seseorang yang maju di Pesta Demokrasi bisa kena pelanggaran ketika suatu saat didapati naik motor pakai sandal jepit. Meskipun politik sandal jepit itu bisa diartikan bahwa politisi tersebut adalah orang yang sederhana, merakyat, dan betul-betul sangat dekat dengan rakyat. Jadi tetap protokol kesehatan, tetap protokol keamanan, protokol kendaraan yang baik. Selamat memasuki era menjelang endemi dengan tetap protokol kesehatan, dan selamat menjadi negarawan.